Halo, selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Balik lagi nih di acara Live Ukrida. Nah, pada pagi hari ini aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih sebelum kita masuk ke dalam segmen-segmen berikutnya. Nah, sebelumnya aku perkenalan diri, nama aku Windy. Aku mahasiswi Ukrida tahun 2017, alumni tepatnya. Dan kemarin aku baru lulus aja di tahun ini teman-teman. Nah, pada pagi hari ini juga aku akan membawakan sesi yang pertama, yaitu ada PMB. Dan yang kedua kita nanti akan ada sesi selanjutnya yang akan di... Pokoknya masih rahasia lah ya. Pokoknya bakal ada surprise buat kalian semua. Nah, sebelumnya ikutin terus nih acara Live Ukrida pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai program studia pagi yang ada di Ukrida, mengenai cara pendaftaran di Ukrida. Dan ada apa aja sih yang teman-teman bisa ketahui lebih dalam lagi mengenai Ukrida. Oke, sebelumnya teman-teman boleh tolong di absen dulu. Di sini kita udah ada QR code-nya. Kalian bisa scan atau bisa langsung ketik bit.ly. Di sini di bawahnya ada link-nya juga ya teman-teman. Nah oke, jangan lupa di absen dan pokoknya pastiin semua teman-teman udah masuk ke dalam QR code ini ya. Oke, selanjutnya aku mau presentasi mengenai Ukrida. Ukrida itu sudah berdiri sejak tahun 1967. Ukrida singkatan dari Universitas Kristen Kurida Wacana. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah pernah denger lah ya Ukrida. Ada kampus berapa aja, ada letaknya di mana-mana aja. Nah, pertama aku mau jelasin letak kampus kita. Kampus kita terletak ada tiga lokasi. Nah, yang pertama kampus 1 Ukrida, yaitu di Tanjung Duren. Tepatnya di satu daerah kan kalau teman-teman tahu mall CP, mall TA, misalnya. Kalau kalian yang dari luar daerah mungkin masih asing mengenai mall tersebut. Nah, letaknya tepatnya di Jakarta Barat ya teman-teman. Jakarta Barat di kampus 1 Ukrida ini kita berbagai program studi untuk semua program studi. Kecuali kedokteran, optometri, dan keperawatan. Nah, kedokteran, optometri, dan keperawatan itu letaknya di kampus 2 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu di pinggir tol kebun jeruk. Nah, tepatnya juga tetap masih di Jakarta Barat. Nah, yang ketiga itu ada kampus 3. Letaknya di Kelapa Gading, dekat mall Alta Gading. Nah, selanjutnya, itu kan letak kampusnya. Nah, apa aja sih program studi yang ada di Ukrida? Yang pertama, ada kedokteran, optometri, dan keperawatan. Kedokteran sendiri nanti kita akan membahas banyak banget mengenai kedokteran. Langsung dari bintang tamu kita, makanya ikutin terus live-nya. Nah, kedokteran letaknya di kampus 2. Kita juga sudah memiliki 2 rumah sakit pribadi, teman-teman, untuk kalian nanti praktek. Yang pertama ada di Bogor, Family Medical Center. Dan yang kedua ada di kampus Ukridanya, di kampus 2 Ukrida. Namanya rumah sakit Ukrida, teman-teman. Nah, selanjutnya ada optometri. Nah, kalau teman-teman yang mau optometri itu mungkin masih asing kali ya. Karena ini baru pertama dan satu-satunya, S1 di Indonesia loh. Baru ada di kampus Ukrida, teman-teman. Nah, optometri itu belajar mengenai mata, kesehatan mata, bagaimana sih merawat mata nih. Kayak aku kan udah minus nih, pakai kece mata. Nah, gimana tuh biar cara mencegahnya? Dan gimana ngebuat biar mata kita tuh sehat? Karena kan mata itu adalah aset yang paling berharga banget ya. Apalagi buat anak-anak kecil, dari kecil sekarang udah gunain handphone, udah main YouTube, semua udah gampang banget terkena yang namanya mata minus gitu ya. Nah, selanjutnya D3 Keperawatan, teman-teman. Nah, di D3 Keperawatan ini juga letaknya di kampus 2. Belajar banyak banget mengenai keperawatan, bagaimana kita merawat seorang pasien. Dan yang lebih nggak kalah pentingnya juga ada yang namanya soft skill di Ukrida, teman-teman. Jadi nggak hanya belajar tentang hard skill, nggak hanya belajar tentang di kelas, di dalam kelas yang monoton misalnya. Nah, tapi kita juga belajar dilatih bagaimana kita menjadi seorang leader, dan bagaimana sih nilai-nilai Ukrida. Sendiri kan kita ada namanya leads ya, teman-teman. Nah, leads itu adalah loving, enlightening, advanced, dan determined. Nah, gimana cara kita mewujudkan, menghidupkan nilai-nilai itu di Ukrida. Selanjutnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida sendiri sudah terakreditasi A loh, teman-teman. Dan di dalamnya ada program studi manajemen, akutansi, dan S2-nya magister manajemen. Nah, nanti kalian akan dituntun bagaimana mengelola sebuah bisnis, bagaimana sih membangun suatu bisnis dari nol sampai besar gitu ya, teman-teman. Dan akutansi juga belajar nanti ada audit, ada pajak, dan di magister manajemen untuk teman-teman yang punya papa, mama, atau saudara, yang mau lanjutin S2, juga bisa disini teman-teman. Nanti ada bidang-bidangnya lagi di dalamnya. Nah, selanjutnya di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, kita terbagi dalam lima program studi. Yang pertama ada teknik elektro. Nah, teknik elektro itu belajar mengenai listrik, robot, juga gimana sih caranya kita mesin-mesin gitu ya, mesin elektronik. Nah, selanjutnya ada teknik sipil, teknik industri, informatika, dan sistem informasi. Nah, kalau teman-teman yang mau lanjut, S1 nih tekniknya disini ada sipil, elektro, industri, informatika, serta ada sistem informasi. Nah, oke, selanjutnya ada Fakultas Psikologi. Nah, untuk Fakultas Psikologi kita juga sudah terakreditasi A. Nah, di dalamnya juga nanti ada yang namanya lebih belajar, praktek, bagaimana sih memanage orang, bagaimana kita menilai atau bukan menilai sih, lebih dalamnya lagi menjadi seorang psikolog ya, teman-teman. Yang tertarik, yang punya jiwa, kayaknya ini aku ada passion disini nih, boleh nih, daftar di program studi psikologi, teman-teman. Nah, selanjutnya ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, di dalamnya ada program studi Sastra Inggris. Di Sastra Inggris juga kita dilengkapi dengan bahasa asing lain, selain bahasa Inggris, nanti perangkatan, biasanya ada peminatannya, ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa Korea, tergantung setiap angkatannya, beda-beda ya, teman-teman. Nah, kerjasama kita tuh dengan siapa aja sih, bagaimana pejuang karir kita setelah lulus, nanti kita bakal ditawarin perusahaan apa aja, nah selanjutnya kita ada yang namanya kerjasama dengan Tung Hai University, yaitu misalkan kalau kalian mau lanjut S2, biasanya nanti kita akan rekomendasiin dari dosen-dosennya untuk ke Taiwan, dan di sini programnya gratis, teman-teman, dan kalian malah diberikan uang saku. Seperti alumni-alumni yang udah-udah dari teknik elektro, ada beberapa teman kita yang memang mendapatkan desiswa gratis S2 ke Taiwan, teman-teman. Nah, selanjutnya, ada Taiwan Education Center, ada Seattle Pacific, dan kalian bisa lihat banyak banget, kita ada bentuk kerjasamanya, ada summer course, ada kursus Mandarin, untuk menghasiswa dan guru, pertukaran pelajar, serta ada studi lanjut, S2 tadi. Nah, ini juga berbagai perusahaan besar yang bekerjasama dengan Ugrida, ada Sinarmas, ada Pulau Intan. Nah, untuk informasi, teman-teman, kampus Ugrida kita, itu disponsornya oleh Pulau Intan, loh, teman-teman. Jadi, direktur Pulau Intannya itu alumni dari Ugrida sendiri, teman-teman, dari teknik sipil. Nah, hebat, kan? Nah, selanjutnya, ada Tokopedia, ada Aqua, BCA, ASA, Sinarmas, dan sebagainya. Nah, tadi aku udah bahas mengenai kerjasama, gimana sih, cara daftarnya di Ugrida, ada jalur berapa aja yang pertama? Pastikan kalian, oh, pengen ada jalur best season nih, pengen ada jalur prestasi, aku nilainya bagus. Nah, kalian bisa, langsung aja perhatiin nih. Di sini, khusus teman-teman yang daftar hari ini, dengan memasukkan ke referral, yang ada di PPT ini, kalian akan mendapatkan cashback OVO, teman-teman. Nah, jadi langsung aja, kalian bisa daftar di linknya, register.ukrida.ac.id, atau bisa juga, scan QR code yang ada di sini. Nah, ini ada kontak kita, ada WhatsApp, ada email, ada Instagram, ada nomor telefonnya dari Ugrida. Jadi, karena masa pandemi, daftar dari rumah aja. Kalian stay di rumah, semua bisa dilakukan secara online. Pengiriman berkas juga bisa via online ya, teman-teman. Jadi, kalian nggak perlu, aduh, Kak, aku di luar kota, jauh nih, nggak bisa dateng. Tenang, teman-teman. Jadi, kalian bisa langsung, yang penting ada internet, kalian bisa langsung daftar, kirim berkas, semuanya beres. Nah, kita dibagi menjadi jalur, dua jalur. Yang pertama, ada jalur prestasi, dan yang kedua, ada jalur ujian. Jalur prestasi dibagi lagi, menjadi beberapa jalur, ada nilai mata pelajaran rapot, lomba, serta ada pengurus organisasi. Nah, yang kedua, ada jalur ujian, itu bisa online. Nah, semua ujian kita online ya, teman-teman. Jadi, jangan khawatir, kalau nggak bisa datang buat ujian, karena bisa dilakukan ujiannya dari rumah. Nah, ini untuk semua program studi, dan jalur prestasi yang tadi itu, hanya untuk di luar fakultas kedokteran. Teman-teman. Nah, yang pertama, ada jalur prestasi nilai mata pelajaran rapot. Nah, ini untuk di luar program studi kedokteran. Yang pertama, persyaratannya apa aja? Ya, tentunya nilai matematika dan bahasa Inggrisnya, kelas 10 dan kelas 11, minimal 7,5. Nah, tidak ada angka merah, nah, saat ini berada di kelas 12. Pesat untuk pendaftaran teknik elektro, wajib mengikuti tes buta warna, atau dengan mengirimkan surat hasil keterangan tidak buta warna, dari dokter, masakit, ataupun puskesmas, dan klinik. Nah, fasilitasnya apa aja? Kalian yang pasti bebas ujian seringan masuk. Kalau udah ikut jalur prestasi, nggak perlu namanya ujian lagi. Dan ada potongan biaya SPP-nya loh, sebesar 50% untuk fakultas teknik dan ilmu komputer, ekonomi, dan sasra Inggris. Nah, untuk 35% itu, untuk program studi optometri, keperawatan, dan psikologi. Nah, selanjutnya yang kedua, ada jalur prestasi lomba. Kalau misalnya teman-teman, aduh kak, nih Lime, aku nggak bagus gitu misalnya, tapi aku aktif kak, ikut lomba, ikut lomba basket, mungkin lomba futsal, atau lomba online, kalian bisa mungkin lampirkan nanti, ada sertifikatnya, e-sertifikat juga bisa, teman-teman. Di sini yang penting, bahwa harus menang, kalau kalian pernah mengikuti aja, sebagai partisipasi, yang penting ada surat keterangan, bahwa kalian pernah mengikuti lomba tersebut. Yaitu tingkat internasional, nasional, provinsi, kota, atau kabupaten. Nah, bagi peserta yang sudah lulus, maksimum tahun kelulusannya, tahun 2018. Kalau misalkan ada kerabat, teman saudara, dia sudah lulus nih, tahunnya 2018, bisa gak kak? Bisa, teman-teman. 2018, 19, 20, bisa ya. 2021 apalagi bisa. Nah, yang tadi aku bilang, elektro wajib mengikuti, melampirkan surat keterangan, tidak buta warna. Nah, fasilitasnya apa aja, bebas ujian saringan masuk pastinya, yaitu, mendapatkan potongan SPP, tergantung tingkat lomba yang kalian ikuti. Ada tingkat internasional atau nasional, sebesar 70% dari biaya SPP, provinsi, 60% dari biaya SPP, dan kota, atau kabupaten, 50% dari biaya SPP. Wow, lumayan besar banget ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada jalur pengurus organisasi. Kak, aku nggak pernah ikut lomba, tapi aku aktif ikut OSIS, aku aktif ikut lingkungan di sekolah, misalkan ada, nggak harus di sekolah teman-teman, di rumah, atau di lingkungan kalian tinggal, ataupun di gereja, ataupun tempat ibadah lainnya, itu juga bisa. Nilai yang matematika dan bahasa Inggris ya, kelas 10 dan kelas 11 minimal 7,5, tidak ada angka merah atau nilai di bawah KKM, memiliki pengalaman menjadi pengurus, yaitu sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, atau koordinator. Jadi, sampai koordinator nih, kalian bisa apply untuk jalur ini. Di organisasi sekolah, komunitas, gereja, atau lainnya, boleh. Nah, khusus mendaftar yang elektro, mengampirkan selat keterangan tidak buta warna, dan yang pastinya bebas ujian saatnya masuk, biaya potongannya itu SPP, sebesar 50-60% untuk Fakultas Teknik Ilmu Komputer, Ekonomi Dasar Seringgris, serta 40-45% untuk program studi optometri, keperawatan, dan psikologi. Oke, selanjutnya, yang jalur ujian saringan masuk, untuk semua program studi. Jalur ini diwajibkan mendaftar ujian terlebih dahulu, nah, nanti kan kalian untuk diregister itu akan ada arahan gelombang yang kalian ikuti nih, jalur yang kalian ikuti. Nah, kalau kalian daftar jalur ujian, nah, setelah itu, kalian mengikuti ujian online, dan akan mendapatkan grade nanti, ada grade A, B, dan C. Nah, untuk yang elektro, optometri, hamas, dan kedokteran itu, lampirkan-pulkan surat keterangan tidak buta warna. Untuk yang keperawatan, nanti ada wawancara secara online. Nah, apa aja sih yang diujikan materinya? Untuk kedokteran, ada biologi kimia, bahasa Inggris, kesehatan, dan TPA. Untuk keperawatan, ada matematika, bahasa Inggris, dan wawancara. Optometri, ada biologi kimia, tematika, bahasa Inggris, kesehatan, mata, dan ada TPA. Nanti untuk optometri, ada juga evaluasi kompetensi, namanya, teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk psikologi, ada matematika, bahasa Inggris. Untuk teknik dan ekonomi, ada matematika, bahasa Inggris. Serta ada, untuk elektro, surat keterangan tidak buta warna. Untuk sastra Inggris, untuk ujiannya, hanya bahasa Inggris saja. Oke, nah, ini gelombang pendaftaran yang sedang kita buka, ya, teman-teman. Gelombang kita di bulan Maret ini, yaitu 1 Maret sampai dengan 9 April. Nah, untuk jadwal ujiannya, yaitu tanggal 11 April. Tapi, kalau teman-teman yang daftar jalur prestasi, tidak perlu ikut ujian lagi. Jadi, tinggal tunggu pengumuman kelulusan melalui website kami di register.ukrida.ac.id. Nah, jadi, kalian bisa upload surat di situ, upload kemembayaran, dan sebagainya. Tapi, untuk saat ini, pendaftaran kita sedang free, ya, teman-teman. Nah, ini kan ada biaya pendaftaran, tapi saat ini sedang free, jadi, kalian tidak perlu bayar biaya pendaftaran, langsung aja daftar di register.ukrida.ac.id. Dengan masukkan kode referralnya, kalian akan mendapatkan cashback OVO. Nah, sedang free ya, teman-teman. Jadi, tidak perlu bayar pendaftaran. Nah, ini aku mau jelasin mengenai biaya-biayanya. Kan, kita dibagi menjadi dua biaya saja di ukrida. Jadi, yang pertama ada biaya SPP, dan yang kedua ada biaya semester, teman-teman. Biaya SPP ini dibayarkan hanya satu kali saja di kalian, di semester pertama. Di pertama kalian masuk. Ibaratnya kayak uang pangkal lah kalau di sekolah. Cua ini namanya biaya SPP. Untuk kedokteran sebesar Rp350 juta, optometri Rp40 juta, keperawatan Rp5 juta. Nah, biaya semesternya untuk kedokteran Rp35 juta per 6 bulan. Udah paket teman-teman, udah termasuk SKS, BPP pokok, ujian praktek, dan sebagainya. Nah, udah dapat juga senel jas kedokteran, jas lab, jas klinik, dan seragam keperawatan untuk jurusan keperawatan. Nah, untuk D3 keperawatan sebesar Rp7 juta per semester. Nah, untuk fakultas teknik ilmu komputer, ekonomi dan bisnis, psikologi dan sastra Inggris, dia sama. SPP-nya itu Rp20 juta, dan biaya semesternya Rp9 juta, teman-teman. Jadi, udah paket. Jadi, kalian jangan khawatir, misalkan, Kak, aku mau nambah SKS nih, semester berikutnya ada biaya tambahan enggak? Tidak. Tidak ada biaya tambahan, teman-teman. Nah, selanjutnya, ini juga untuk info beasiswa dan pendaftaran lainnya, kalian bisa langsung menghubungi unit admisi Ukrida, letaknya di Kampus 1 Ukrida, gedung A, lobby lantai dasar, di Jalan Tanjung Duren Raya, nomor 4, Kota Barat. Nah, ini ada nomor telepon kita, di sini ada WhatsApp-nya, langsung aja WhatsApp, ada email, ada at Kampus Ukrida, Instagram-nya, yang sedang live saat ini ya, teman-teman, dan pendaftarannya di register.ukrida.ac.id, dengan memasukkan kode referral-nya, di sini, dengan kalian akan mendapatkan cashback offer. Nah, thank you, teman-teman. Selanjutnya, aku akan putarkan mengenai video Ukrida, di sini, sebentar. Hello guys, gue Rinaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan? Sekarang gue akan kasih tau kalian, why I choose Ukrida. Kampus Utama Ukrida, lokasinya super strategis, akses menuju kampus juga banyak banget, dan akses yang mudah, tentunya jadi salah satu pertimbangan penting buat gue, untuk milik kampus. Selain kampus utama, Ukrida juga punya kampus 2, khusus fakultas kedokteran, dan kampus 3, untuk mahasiswa kelas malam, yang sudah bekerja. Sebagai mahasiswa Ukrida, kita tidak hanya dibekali ilmu akademis saja, tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi leader, melalui kegiatan SOKIN. That's why, banyak sekali lulusan Ukrida di luar sana, yang sukses dan menjadi pemimpin. Halo, apa kabar? Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri, melalui fakultas-fakultasnya. Mulai dari fakultas kedokteran, dan ilmu kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hingga Program Magister Manajemen, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Ukrida, semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi, kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Yang jelas, masing-masing fakultas sudah didukung ruangan belajar, dan ruangan praktik yang memadai. Termasuk tenaga dosen yang siap membimbing, dan memberikan inspirasi bagi para mahasiswa dalam menggapai potensi yang terbaik. dosen-dosennya dari Ukrida itu support banget, jadi kita dibimbing dari awal sampai akhir, bahkan di sana pun kita dibimbing sampai akhirnya, kita bisa dapat medali silver, pokoknya supportnya luar biasa. Dengan adanya sistem belajar yang tepat, fasilitas yang baik, serta dosen yang mendukung, saya bisa mencapai seperti saat ini, itu adalah karena dukungan penuh dari pihak Ukrida. Selain kegiatan akademik, Ukrida juga punya Ukrida Science Center, Ukrida TV, serta beberapa unit kegiatan mahasiswa lainnya, yang bisa jadi wadah para mahasiswa memacu pola pikir inovatif, untuk bisa selangkah lebih maju sekaligus mengasah soft skill di luar jurusan mereka. Di sini, kita memiliki fasilitas penunjang seperti perusahaan, ruang konseling, area olahraga, gym room, auditorium, dan fasilitas umum lainnya. Buat kamu yang berminat masuk fakultas kedokteran, Ukrida sudah memiliki dua rumah sakit pribadi, yang bisa menjadi pilihan praktik kamu, sehingga kamu bisa lulus hanya dengan waktu lima tahun. Enaknya kuliah di Ukrida, jadi sebelum lulus saya sudah dapat kerjaan, berbekal ilmu dan karakter yang ditanamkan kepada saya waktu di Ukrida, itu jadi pegangan saya, selama saya menjalani karir saya di masyarakat. Sampai hari ini, saya menjadi senior general manager di usia 42, dimana hal itu sebenarnya kalau di perusahaan Jepang, itu sebuah rekor baru. Ya semua itu berkat ilmu yang saya dapat dari Ukrida. So, gimana guys? Suruhkan kuliah di Ukrida. Join sekarang dan temukan potensi terbaiknya. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda. Nah, teman-teman tadi kan udah nonton video profil mengenai Ukrida, dan selanjutnya teman-teman jangan tunggu lama lagi, langsung aja daftar sekarang, dan ada kode referalnya, kalian masukkan kode referal di bawah ini, dan kalian akan mendapatkan cashback OVO teman-teman. Untuk periode pendaftarannya, 1 Maret sampai dengan tanggal 9 April 2021. Langsung aja kunjungi website register.ukrida.ac.id Nah, teman-teman sambil berjalan, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja bertanya teman-teman, atau bisa klik nanti di kolom komentar atau kolom pertanyaan. Nah, teman-teman, sesi PMB kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke sesi selanjutnya, segmen yang gak kalah seru, teman-teman, dari segmen-segmen sebelumnya. Nah, kali ini aku gak hanya sendiri loh, teman-teman. Kita akan kedatangan bintang tamu, wow. Nah, teman aku ini salah satu dari Fakultas Kedokteran Ukrida, teman-teman. Nah, dia sama angkatannya sama aku tahun 2017. Nah, langsung aja, kita gak perlu tunggu lama lagi. Kalau teman-teman di sini ada pertanyaan yang masih bingung mengenai kedokteran, kalian bisa langsung aja nanti dengerin sharing dari kakak yang satu ini. Dia akan membawakan sharing-sharing mengenai kehidupan anak kedokteran dan berbagai macam. Dan apa sih motivasi dia sampai saat ini sehingga dia ambil jurusan kedokteran di Ukrida, teman-teman. Nah, nanti Kak Regi akan sharing mengenai lebih banyak kedokteran. Langsung aja kita panggilkan, ini dia, Kak Regi! Beri turut tangan untuk Kak Regi! Halo semua! Halo, Kak Regi! Halo, Gi! Aduh, udah lama banget ya, gak ketemu ya? Udah, udah lama banget ya? Dulu lama ya? Dulu kayaknya masih jadi mabak gitu ya kita ya? Udah tiga tahun lalu ya? Selama kita awal kuliah, baru ketemu lagi sekarang nih ya, karena ditugas kanduta. Kak Regi gimana nih? Mungkin awalnya perkenalan dulu kali ya, Kak Regi asalnya dari mana? Mungkin Kak Regi bisa sharing dikit, kenapa Kak Regi bisa ambil kedokteran di Ukrida gitu. Boleh, Kak Regi? Boleh, boleh, boleh. Jadi teman-teman halo semuanya, perkenalkan nama aku Regi Wijayang Baruk Putra. Saat ini aku sudah lulus semester tujuh, lagi nunggu Yudisium dan Koas. Dan aku tahu Ukrida pertama kali itu, waktu itu aku sekolah di Lampung nih. Oh iya, jadi Kak Regi nggak dari Jakarta ya? Bukan, bukan dari Jakarta, aku dari luar kota. Tapi kalau asal sih dari Palembang. Tapi emang suka pindah-pindah tempat. Nomaden. Nah, disini aku waktu itu bola sekolah tuh. Bola sekolah, pengen cari tempat kuliah. Ambis banget nih, pengen cari tempat kuliah. Datanglah ke salah satu SMA di kota Bandar Lampung. Disana ketemulah tuh edufernya Ukrida. Ketemu edufer Ukrida, kebetulan banget hari itu juga aku bawa rapot. Oh iya, jadi pas momennya ya? Iya, jadi pas aku konsultasi nih sama kakak yang di edufer itu. Eh, masih buka waktu itu jalur pendaftaran nilai rapot. Setelah itu, aduh aku nggak pikir panjang lagi. Ini penawaran yang menarik, langsung join. Hari itu juga langsung keterima di Ukrida. Keren banget nih. Kak Regi. Nah, Win. Tadi kan ada beberapa pertanyaan tuh. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan untuk program Studi Kedokteran. Kita jawab-jawab dulu aja pertanyaannya gitu. Mungkin boleh kak Regi ya. Aku lihat dulu nih pertanyaannya nih. Ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Mungkin aku jawab nih ya. Dari DSVIA underscore. Nah, anak SMK Kesehatan bisa masuk FK nggak? Tentunya bisa ya teman-teman. Jadi untuk SMK Kesehatan, kalian bisa daftar di Fakultat Kedokteran. Khususnya program Studi Kedokteran ya kak Regi ya. Jadi semua SMA jurusan IPA bisa daftar di Kedokteran. Dan SMK jurusan Kesehatan bisa daftar di Kedokteran juga. Oke, terjawab ya DSVIA underscore. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Kak Regi mau jawab yang mana nih kira-kira? Mana nih? Mungkin ini kak Regi ya. Untuk mau nanya nih. Tentang info beasiswa kedokteran yang 70%. Nah, teman-teman. Untuk Fakultas Kedokteran yang beasiswanya 70%. Itu dia untuk SPP-nya 70%. Jadi dia belum ada untuk yang 70%. Mungkin yang dimaksud 70 juta kali ya. Potongan SPP 70 juta. Jadi bentuknya itu langsung dengan nominalnya. Kalau untuk kedokteran ya. Karena SPP Kedokteran kan 350 juta. Nah, mungkin langsung dipotong nanti 70 juta. Tapi untuk jalur saat ini. Dia sudah tidak ada lagi ya. Sudah ditutup teman-teman. Jadi, sorry udah ditutup jalurnya. Mungkin itu bisa untuk tahun depan yang 2022. Jadi kan biasanya itu ada di gelombang-gelombang pertama. Untuk potongan yang besar-besar 70 juta, 75 juta, 60 juta. Itu biasanya ada di gelombang pertama. Untuk yang saat ini, untuk Fakultas Kedokteran itu dibuka hanya untuk jalur ujian salingan masuk, teman-teman. Jadi nanti kalian ikut ujian. Nanti ditentukan ada masuk grade A, B, atau C ya. Bener banget. Oke, terjawabnya pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan dari Petra Underscore Sambur. Apakah tes kedokteran nilai rapot masih dibuka? Nah, oke tadi ini mungkin menjawab yang tadi juga ya. Sayang banget udah ditutup ya. Iya, sayang banget teman-teman. Untuk saat ini sudah ditutup untuk jalur rapot kedokteran ya karegia. Jadi hanya bisa ikut jalur ujian salingan masuk. Bener banget. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Louis Duyferman Underscore. Mau nanya buat kelas malemnya dong Kak? Nah, mungkin aku bisa jawab nih. Karena kan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis teman-teman. Untuk kelas malem kita itu baru dibuka dua program studi. Itu ada Fakultas Jurusan Manajemen dan Jurusan Akutansi. Nah, kelas malem itu dibagi menjadi dua lagi nih. Ada kelas malem reguler, ada juga yang kelas eksekutif, yang Jumat dan Sabtu aja perkuliahannya. Nah, untuk reguler itu dia Senin sampai Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Nah, untuk yang eksekutif, hari Jumat dan Sabtu perkuliahannya, hari Jumat jam 5 sore sampai jam 10 malam. Hari Sabtunya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, untuk perdaftarannya sama linknya, nanti di register.ukrida.ac.id juga bisa melalui jalur rapot. Masih bisa ya teman-teman. Jadi, buat yang kerja sambil kuliah bisa banget ya? Bisa banget. Teman aku juga banyak banget loh. Oh, banyak ya? Dari yang tadinya dia kerja dan kuliah. Kan karena sekarang juga lagi online ya. Nah, benar-benar. Jadi lebih... Lebih fleksibel waktu ya? Benar, lebih fleksibel. Gak harus jadi kayak dari kantor, harus ke kampus. Jadi kalau misalkan dari kantor, ah sekalian kuliah gitu kan. Jadinya bisa waktunya bisa dibagi lebih mudah lagi. Benar banget. Nah, ada pertanyaan dari Pinon01. Tentang keperawatan nantinya bakal ada Gamin. Apa nih? Tentang apa nih? Tentang... Maksud tentang keperawatan... Mungkin ini kali ya. Tapi kalau keperawatan di Ukrida sendiri itu sudah ada. Ya, sudah ada tentunya. Keperawatan di Ukrida sudah ada. Sampai dengan ada tiga keperawatan ya. Nah, mungkin beasiswanya kali ya. Beasiswanya di keperawatan juga berbagai macam. Banyak banget teman-teman. Kalau kalian bisa ambil... Nanti lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi website Ukrida di www.ukrida di www.ukrida.com. www.ukrida.ac.id. Kalian bisa langsung klik di bagian beasiswa ya. Benar banget. Situ ada beasiswa internal, eksternal. Beasiswa dari berbagai perusahaan. Dan tentunya dari... Ada bank Ina juga. Benar. Ada beasiswa anak karyawan dan sebagainya. Itu banyak banget. Untuk keperawatan juga ada beasiswa ikatan dinas dan sebagainya. Dia juga ada teman-teman. Nah, oke mungkin cukup ya pertanyaannya Kak Regi. Kita akan lebih membahas mengenai kedokteran. Waduh. Mungkin Kak Regi bisa sharing gitu kan. Yang tadinya baru lulus juga kan nih. Baru selesai sidang. Iya, baru selesai sidang. Sampai sekarang Kak Regi. Nah, mungkin lebih bisa kasih tau nih apa aja sih yang dipelajarin di kedokteran gitu. Setelah sama Kak Regi dari semester 1 sampai sekarang. Oke, jadi kalau apa aja yang dipelajarin di kedokteran itu sebenarnya di awal-awal itu kita masih dapet lah materi-materi dari SMA. Jadi teman-teman gak langsung belajar nih tentang anatomi atau fisiologi. Anatomi itu tentang bagian tubuh manusia tapi memang belajar itu menggunakan bahasa latin. Dan fisiologi itu tentang fungsi tubuh manusia dan sebagainya lah banyak banget materinya. Nah, di awal-awal teman-teman itu masih dapet tentang biologi. Masih cek-cek nih sel itu bentuknya bagaimana. Nah, jadi gak perlu khawatir kayak takut gitu di awal-awal kayak aduh ngeri banget ya ke dokteran ya. Aduh gak ngerti gitu ya. Sebenarnya gak sengeri itu teman-teman. Jujur aku waktu masuk pertama kali ke dokteran nih Win, kayak aduh mampu gak ya kira-kira ya? Aduh bisa gak ya? Tapi... Insecure gitu ya awalnya. Tapi bisa nih kelewat 3 tahun setengah. Nah, buktinya sekarang. Nah, buktinya sekarang bisa sharing ke teman-teman di sini. Nah, jadi teman-teman ya perajarannya perajaran itu aja sih. Gak terlalu sulit asal kita rajin sebenarnya. Asal ada kemauan ya Kak Regi. Untuk belajar kayak, aku gak ngerti nih yang ini tapi aku mau cari tahu gitu kan. Nah, jadi kalian jangan insecure, jangan khawatir teman-teman. Kuncinya itu ya. Percaya diri kalau kalian punya suatu goal, tujuan, harus yakin gitu ya di awal. Harus yakin dan kalau misalnya nih, kita dari awal udah bersepsi kayak susah, ya teman-teman jalaninnya juga akan susah. Ya aku punya dari dulu, tapi bisa. Men set gitu ya? Men set bener. Tapi kalau misalnya kita jalaninnya, ah bisa, mudah, bisa, mudah gitu. Nanti kelewat aja gitu, tau-tau udah selesai. Tau-tau? Udah lulus. Iya, tau-tau udah lulus. Padahal baru jadi mabak. Padahal baru disuruh bikin. Bener banget. Asik banget ya Kak Regi. Asik. Nah, mungkin aku mau tahu deh Kak. Bedanya dokter umum sama dokter hewan ataupun dokter gigi itu kayak gimana? Oke. Nah, kalau bedanya dokter umum, dokter hewan, dokter gigi, aku dari dokter gigi dulu kali ya. Kalau dokter gigi itu memang dia spesifiknya belajar tentang kesehatan gigi dan mulut. Tapi nggak menutup kemungkinan. Ada beberapa penyakit di gigi dan mulut juga mungkin bersinggungan dengan yang lainnya nih. Dengan penyakit-penyakit lainnya. Tapi memang fokusnya ke bagian gigi dan mulut. Kalau dokter hewan, ya udah jelas-jelas namanya dokter hewan. Pasti fokusnya ke hewan bukan ke manusia. Tapi mungkin ada beberapa penyakit yang dari hewan atau zoonosis ditularkan dari hewan nih. Misalnya. Oh iya. Rabies. Atau pernah denger taksoplasmos, taksoplasmosis dari kucing yang bikin mandul katanya. Nah mungkin mereka mempelajari juga itu. Tetap menghindari hal-hal itu. Kalau dokter umum, ini sebenarnya agak, agak masih banyaknya bingung nih. Kayak aku kalau pulang kampung atau ketemu orang tuh kayak, Gi, kamu ngambil apa? Kedokteran. Oh kedokteran. Kedokteran apa? Kandungan anak gitu. Jadi langsung ditempa ke spesialis. Iya. Padahal kita dokter umum gitu. Padahal masih dokter umum. Jadi itu prosesnya itu pertama tuh aku belajar dokter umum. Dokter umum itu memang belajar keseluruhan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Eh dari ujung kaki. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Benar, benar. Tapi di sini kita ada SKDI nya, Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Jadi misalnya nih, kalau misalnya penyakit yang udah berat kayak gagal jantung atau kanker, itu kita harus menuju ke dokter spesialis yang lebih berkompeten. Gitu. Jadi aku sekarang sih masih belajarnya dokter umum. Oh iya, iya. Jadi lebih ke fokusnya gitu ya kata ya? Jadi kan aku ngerti gitu ya. Iya. Jadi jangan lagi nih, kalau misalnya nanya. Eh? Tadi ke dokternya nih ya? Ngambilnya apa? Spesialis apa? Anak lagi langsung ditemak spesialis. Baru juga lulus. Baru juga lulus. Nah oke temen-temen. Tadi udah dijelasin banget nih sama kak Regi. Kalau ditanya, apa sih bedanya dokter Gigi sama dokter umum? Nah udah jawab ya, udah ngerti gitu kan. Jadi tinggal kalian mau ambil ke fokusnya yang mana nih. Iya. Nah kak. Gimana sih kak? Gimana nih sekarang kan kakak udah lulus nih. Terus juga udah seenggaknya udah lega gak lah? Lega banget. Setelah sidang gitu ya. Iya lega banget. Setelah sidang ada perlu berkas-berkas lagi lah yang harus diurus ya. Masih ada beberapa. Nah setelah sidang nih setelah lulus kira-kira gimana tuh kelanjutannya kak? Oke jadi kalau sudah selesai sebenernya perjalanan ini masih agak jauh nih. Pertama kemarin aku baru selesaiin tiga tahun setengah itu di preklinik kurang lebih tujuh semester. Tujuh semester ya. Sampai dengan selesai sidang skripsi. Dan selesai blok satu sampai blok tiga puluh. Jadi totalnya tiga puluh blok. Tiga puluh blok selama tujuh semester ini. Lalu abis ini aku lagi nunggu jadwal yudisium itu tanggal 19 Maret. Setelah itu nanti ada padas. Padas itu kemanjalan dasar. Jadi kayak belajar sebelum koas nih. Sebelum koas ke rumah sakit. Nanti selesai itu baru deh masuk ke koas. Ditempatkan di rumah sakit yang gitu ya. Rumah sakit jejaring. Iya. Nah tadi rumah sakit Ukrida sama rumah sakit Family Medical Center itu sebenarnya itu rumah sakit jejaring. Rumah sakit jejaring dari Ukrida ya. Tapi kita punya privilege lebih lah dari Ukrida gitu. Ya kita punya suatu kelebihan yang bisa kita pakai gitu ya. Iya bener banget. Fasilitas khusus. Iya. Nah kak selama kuliah gitu kan. Pasti ada dong pelajaran yang paling berkesan buat kakak. Pelajarnya yang paling menempel gitu ya. Setelah perkuliahan di dokteran. Mungkin bisa sharing buat kita. Apa ya. Kalau semuanya sih suka. Yang paling gede-gede. Suka nggak suka sih. Karena kalau ada beberapa materi yang emang berat banget. Iya. Karena aku basicnya emang nggak terlalu suka banget di kimia yang terlalu kimia gitu. Jadi mungkin bagian materi yang ada kimia yang nggak terlalu suka. Tapi kalau suka. Banyak sih sebenarnya suka. Anatomi suka. Fisiologi suka. Dan lain-lain suka. Tapi kalau blok yang paling terfavorit. Yang paling aku suka itu blok 30 tuh. Paling terakhir? Iya. Blok terakhir. Itu fokus enak belajar. Karena ini kali ya kak. Karena udah terakhir gitu. Udah mau selesai. Suka gini. Iya. Jadi itu belajar tentang forensik. Oh. Nah itu menarik banget tuh. Jadi kita kayak jadi detektif juga nih. Dokter jadi detektif. Penasaran. Penasaran. Jadi kayak nebak. Oh ini pembunuhannya kenapa nih? Gara-gara apa nih? Gara-gara apa nih gitu. Itu seru tuh ya. Oh iya kayak detektif. Iya bener kayak detektif ya. Iya seru. Aduh saya. Saya jadi pengen belajar gitu. Aduh. Boleh. Bisa kayak yang terakhirnya doang. Oh. Di blok 1 sampai 29 nya gak ikut. Iya gak bisa. Langsung di depo saya. Dan blok 30 tuh seru skill labnya. Jadi kita ada skill lab. Jadi itu ada kegawa daruratan medis. Jadi itu nanti itu biasanya kalau di Ukrida itu. Iya. Di lantai tujuh. Lapangan nih. Lapangan tuh. Kita dibuat kayak simulasi bencana. Oh jadi. Keren-keren. Nanti disini tuh ada kayak orang yang patah tulang. Orang yang apa-apa-apa gitu. Jadi. Nanti kita ngapain gitu disuruh. Kayak lagi di drama-drama Korea gitu. Kayak selametin. Triasa satu hitam. Gini-gini. Wah itu seru banget sih. Aduh itu praktiknya langsung enak ya. Iya bener. Matesan tuh paling berkesan nih ya. Berkesan. Paling berkesan. Paling seru ya. Iya. Paling asli. Nah Kak. Tadi kan udah tentang mata kuliahnya nih. Nah sekarang aku mau nanya mengenai dosen-dosennya nih Kak. Hah? Dosen. Mungkin dosennya itu gimana? Ada yang gak leka atau baik banget gitu dosennya. Boleh cerita Kak. Kalau dosen sih macem-macem ya. Iya. Kalau dosen sih macem-macem. Tapi kalau aku sih selama tujuh tahun ini tuh. Eh selama tujuh tahun. Maksudnya selama tiga tahun setengah. Jalan kayak jalan lama. Iya selama tiga tahun setengah. Selama tiga tahun setengah. Dosennya tuh ya baik-baik sih. Baik-baik. Mungkin ada beberapa yang tegas. Bukan marah. Iya bukan jalak tapi tegas ya. Iya kalau garak marah gitu sih aku belum menemu. Tapi kalau tegas mungkin ada. Karena kan emang kita belajarnya tentang kehidupan manusia gitu ya. Tentang hidup dan mati. Iya bener. Jadi beberapa dosen tuh yang bener-bener kayak menekankan. Oh jangan main-main. Kalian tuh ngurusnya nyawa gitu loh. Bukan ngurus yang lain gitu. Jadi kayak ya tegas lah. Argent gitu ya. Sesuatu yang bener-bener emergensi ya. Bener-bener. Keren-keren Cika. Tadi kan Kakak udah sharing banyak banget tuh ya Kak. Mengenai kedokteran. Mungkin tentang pelajarannya kan ya tadi. Mungkin sekarang aku mau naik kehidupan ya Kak. Kehidupan. Aduh. Kehidupan antara sosial. Sosialita. Amalagi karei kan Instagramnya belah deh. Kan bisa langsung Cika nanti di Instagramnya karei. Bisa lihat foto-fotonya sekarang follow ya. Oke. Promosiin sekali. Promosiin sekali. Nanti kalau kalian mungkin mau tau nih. Kehidupan anak-anak kedokteran. Katanya Kak. Kalau kedokteran itu. Sampai bergadang gitu. Nantiin tugas. Bener gak sih kayak. Aduh aku kurang tidur nih semalem. Ngerjain tugas ini. Aduh belum selesai. Jadi. Mereka tuh kayak kecapean banget gitu Kak. Bener gak tuh. Kelihatannya kayak kecapean banget ya. Iya. Iya. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi. Ini sih kalau bergadang sih ya. Kayaknya. Bukan cuma fakultas kedokteran ya. Windy juga pernah kan. Bukan ada tugas gitu. Pernah sih. Itu ngegalau. Oh gak. Oh gak. Iya bukan gak ada tugas. Tugas tambahan. Tugas tambahan hidup. Iya. Oke. Nah jadi. Kalau misalnya. Sibuk banget sih. Gak terlalu sibuk sih ya. Kayaknya. Aku juga masih aktif organisasi. Beberapa organisasi. Saya masih aktif. Ada AMSA. Ada BM. Di Duta Ukrida juga. Bener bener. Pernah ikut putih putih Ukrida juga. Jadi kayak. Masih banyak fleksibel. Justru kalau misalnya. Aku gak ikut organisasi dan. Kegiatan-kegiatan di kampus Ukrida nih. Kayak. Masih banyak banget sebenarnya waktu luang gitu. Kayak gabut aja ya. Iya waktu tidur tuh. Saatnya tujuh sampai. Enam sampai tujuh jam tuh masih bisa sebenarnya. Cukup ya. Masih cukup. Berarti tuh waks ya. Iya. Jadi pintar-pintar kita. Bagaimana kita ngaku time management. Bener bener banget. Karena time management juga kan penting banget ya. Apalagi. Yang tadi aku bilang ya temen-temen. Ada gas line hard skill. Tapi kita juga ada soft skillnya kan yang tadi. Iya bener banget. Karena karyagi juga aktif organisasi. Ikut aktif. AMSA tadi. AMSA. BEM. PPU juga. Putra Ukrida. Serta ikut duta juga. Bagaimana kita membagi waktunya aja. Antara kuliah. Paling mungkin agak. Menghabiskan waktu banyak. Pas mau ujian. Karena emang ujiannya itu. Kadang satu minggu. Turut-turut. Yang hari ini ujian. Integrasi. Besoknya ujian. Lab. Besoknya lagi ujian lab. Jadi itu mungkin karena waktunya agak mepet-mepet. Jadi. Di sana lah mungkin sedikit kurang tidurnya. Oh iya mungkin. Tapi gak tiap hari. Di momen-momen tertentu aja. Ya kan. Lebihnya. Free. Lebihnya free. Karena kan kita juga sebagai calon dokter gitu. Atau dokter juga harus kesehatan. Maksudnya kita jaga kesehatan orang. Tapi kesehatan kita gak dijaga. Iya. Nanti. Sakit sendiri ya. Sakit tapi gak berdarah. Jadi itu. Tergantung kita ngebagi waktunya aja ya. Teman-teman. Jangan takut. Aduh kedokteran sibuk nih. Aduh kedokteran. Aduh gue takutnya nanti. Gak kepegal atau gimana. Gue berhenti di tengah jalan gitu ya. Jangan takut teman-teman. Cobain aja dulu ya. Cobain aja. Jalanin aja dulu. Siapa tau kekelaminan eh. Iya. Iya kan nah teman-teman. Mungkin. Kalo misalkan teman-teman nih. Mau kuliah di kedokteran gitu kan. Harus ada. Yang tadi kata motivasi ya. Motivasi buat. Kita ngambil suatu keputusan. Yang setengah-setengah gitu kan. Ketika kita udah melangkah. Jadi mahasiswa. Dari siswa menjadi mahasiswa. Satu. Kenaikan level ya. Level up gitu kan. Nah jadi kita. Jangan ragu-ragu. Aduh gue takut. Gue takut. Tapi. Percaya sama kemampuan kita. Kalo kita bisa. Yakin. Kalo kita yakin. Walaupun kita lagi. Karyagi juga lagi di luar. Dari luar daerah gitu kan. Misalkan merantau ke Jakarta. Ke. Apa gak disitu kak. Kepikiran. Gue bakal kuliah di. Ibu kota gitu kan. Di Jakarta. Bener-bener. Jadi. Kalo itu sih kayak. Ya. Jujur tuh kayak. Pengen sih. Dari dulu pengen banget. Kaya kuliah di Jakarta. Jadi kayak. Waktu itu tuh. Waktu SD. Jalan-jalan kayak hancur. Ketujuan kayak. Aduh kapan ya bisa tinggal di Jakarta. Kayaknya keren gitu loh. Tinggal di ibu kota kan. Rame. Akhirnya. Lame. Ya bener. Ada aja jalannya gitu. Jadi pas kuliah di Jakarta. Yang kata ibu kota ini keras. Gitu kan. Bener. Hidup ini keras. Ini dari kecil di Jakarta ya. Keras ya. Keras. Tapi sebenernya gak se itu gitu. Gak se hebo itu gitu. Iya sih. Biasa aja. Tergantung kita. Gimana kita mengisi waktu kita juga di Jakarta kan. Bener. Teman-temannya juga ceritanya teman-temannya yang positif gitu. Tapi dengan cara ikut organisasi. Aktif organisasi. Ikut-ikut Duta Ukrida nih. Ikut-ikut Putra Putri Ukrida sebagainya tuh. Jadi kayak. Ya seru aja gitu. Kayak aku gak ngerasa terbebani gitu. Selama di Jakarta. Jadi. Kayak lebih ada pengalamannya ya kaya. Pengalamannya banyak. Malah nambah relasi banget kan. Justru nih teman-teman. Yang di kedokteran tuh. Peluangnya luas banget nih. Bener. Jadi gak hanya kuliah aja. Kalau teman-teman. Aktif nih ya. Organisasi. Itu teman-teman bisa banget nih. Keluar kota. Atau bahkan ke luar negeri. Gitu. Keren luat. Iya. Jadi banyak banget peluangnya. Sayang banget kalau misalnya udah masuk ke dokteran. Tapi. Kadang. Kita sebutnya kayak kupu-kupu gitu. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Kuliah pulang ya kan. Gak seru ya. Kalau misalkan kayak gitu ya. Gak seru. Ikut aja yang organisasi semua yang ada di Ukrida. Kalian bisa. Nambah pengalaman. Nambah relasi. Nambah jenjang karir kalian. Dan yang tadinya kalian gak kepikiran nih. Gue bakalan ke luar negeri misalnya. Tapi ada aja gitu peluang. Kayak Kak Regi dulu kan. Gak pernah kepikiran buat. Ada ikut edufer di Lampung ya. Maksudnya kan. Bener bener. Sebelumnya gak tau nih. Kalau misalkan ada edufer Ukrida gitu kan di Lampung. Bener bener. Kak Regi dateng. Terus tiba-tiba. Tertarik gitu kan. Terus eh tiba-tiba kuliah di sini ya kan. Ini bener banget. Nah kalau aku mau boleh sharing sedikit nih. Boleh banget. Jadi tiga tahun setengah itu aku udah. Banyak banget nih. Gara-gara di kedokteran. Dan aku ikut satu organisasi-organisasi ya. AMSA Asian Medical Student Association atau BEM juga. Sering ke luar patah dan puan negeri. Kalau puan negeri sih aku waktu itu ikut pertukaran pelajar di Kucing di Sarawak itu. Waktu itu seminggu dari AMSA. Iya. Dan di AMSA juga aku ikut ke mana ya waktu itu ya. Pernah ke Bandung ke mana lagi ya. Ah ke macam-macam tempat deh. Jadi ini tuh peluang banget buat temen-temen gitu. Kalau misalnya masuk ke dokteran. Jangan di sia-siain. Jangan hanya kuliah-kuliah pulang-kuliah pulang lagi Iwin. Bener-bener. Harus dimanfaatin tuh tiga tahun setengah. Daripada nggak bener nih kan. Kemana-mana-mana. Mending ikut organisasi. Mending isi waktunya gitu. Daripada ntar salah arah ya kan. Iya. Lurusin lagi. Oke temen-temen. Tadi Kak Regi banyak banget. Thank you banget Kak Regi buat sharing-sharingnya. Mungkin waktunya juga udah mau habis temen-temen. Mungkin nanti di lain kesempatan. Kita nanti bakal ada live lagi temen-temen. Masih banyak ya live ya. Masih banyak lagi nih yang bakal dibawain dengan kakak-kakak Duta Ukrida. Kalian langsung ikutin aja terus perkembangannya di Instagram kami. Di at Kampus Ukrida. Follow. Dan jangan lupa like semua postingannya. Share kalau temen-temen mau tau kelanjutannya buat mengenai live-live ini. Iya. Ada TikTok juga loh. Oh iya ada TikTok juga ya Ukrida. Kita tuh hit gitu loh. Kampus yang hit. Ngikutin perkembangan zaman. Ngikutin perkembangan zaman. Jadi bisa di follow juga ya. Ya bisa di follow. TikTok kita juga boleh di follow. Aduh promosi lah. Oke temen-temen. Kak Regi thank you so much buat sharing-nya. Buat kita semua. Buat adik-adik juga ya kan. Yang tadinya masih abu-abu ngambil ke dokteran mungkin. Sekarang udah terarah gitu ya. Udah memiliki motivasi dan semangat. Makin kuat ya. Makin. Makin apa ya. Pokoknya dia makin. Pokoknya dia hari ini daftar nih udah langsung gitu. Iya bener banget. Oke thank you Kak Regi. Sukses terus ke depannya. Buat selanjutnya. Kuaskan nanti. Buat biar dipelancar semua urusannya. Buat tugas-tugasnya juga ya Kak Regi. Thank you temen-temen juga semua yang di rumah. Udah nonton livestream kita pada pagi hari ini. Kita berdua mohon nundur diri. Aku Wendy. Aku Regi. Thank you buat kesempatan. Semua ya. See you guys. See you guys.